Video ini dibuat sebagai panduan teman-teman yang berprofesi sebagai pelaku bisnis sound system terlebih sebagai pemula yang belum mengetahui tentang seluk-beluk phantom power yang bisa mengeluarkan tegangan 48V DC, di mana jika kita tidak berhati-hati, maka resiko yang paling rawan adalah terbakarnya 10 micro pun karena mendapatkan tegangan DC sebesar 48V. Diharapkan teman-teman setelah melihat tayangan video ini, akan lebih berhati-hati dalam merangkai kabel micro pun, agar tidak menjadi korban keteledoran dikarenakan tombol phantom power-nya kepencet. Jika rangkaian pengkabelan pada micro pun sudah benar, maka kita akan terhindar dari musibah konslet atau hubungan arus pendek, bahkan mic terbakar akibat teraliri tegangan sebesar 48V DC dari phantom power. Oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan atau pada awal pembuka acara ini adalah kita harus mengetahui dulu tentang konsep mic bebas phantom power. Berikut adalah pemaparannya, kira-kira tampilannya akan seperti ini pada jack XLR, di sebelah kanan ada pin 1, kemudian sebelah kiri ada pin 2, dan yang bagian tengah ada pin dengan angka 3. Dan berikut adalah skema penggambarannya. Ini adalah angka 2, dan ini adalah angka 3, dan ini adalah angka 1. Kemudian ini bagian tengah, atas, sebagai patokan kita. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui, sebenarnya dari mana sumber DC 48V phantom power itu. Jalur yang dilalui oleh DC 48V adalah melalui jalur pada angka 1. Jadi angka 1 inilah yang nanti akan teraliri DC 48V dari phantom power. Jika kita sudah mengetahui, maka kita tidak boleh menghubungkan pin 3 dengan pin 1. Biarkan masing-masing berdiri sendiri, pin 1, pin 2, dan pin 3. Nah, jika kemudian masing-masing pin ini akan berdiri sendiri-sendiri, artinya pengkabelannya itu secara terpisah dan mandiri, maka microphone kita akan aman dari bahaya phantom power. Berikut adalah contoh pengkabelannya. Ini adalah sambungan jack XLR yang sudah saya solder, yang sudah saya rangkai, dan ini yang terbebas dari phantom power. Teman-teman boleh lihat, ini jalur ground atau angka 1 terhubung ke bodi. Ini angka 1. Kemudian yang ini angka 2, kabel merah angka 2 menunjukkan jalur positif. Angka 2-nya pada jalur positif. Lalu, pada pin yang ketiga ini, mendapatkan bagian jalur negatif. Sedangkan pin pada angka 1 ini mendapatkan jalur grounding. Dan di sini kita tidak diperkenankan untuk menyambung atau menghubungkan masing-masing pin. Semisal, pin 1 dengan pin 3 itu tidak boleh. Karena nanti aliran tegangan dari phantom power yang 48V itu nanti akan mengalir ke pin 3. Jadi, itu tidak disarankan. Nah, pada bagian XLR yang male atau yang cek laki-lakinya ini, ini juga sama. Jadi, rumusnya, konsep terhindar dari phantom power adalah angka 1-nya itu ketemu jalur ground. Grounding ya, angka 1. Lalu, pada angka 3 ini jalur minus. Dan angka 2, jalur plus. Seperti sudah saya paparkan di awal, bahwa jalur 48V tegangan DC dari phantom power itu mengalir pada angka 1 atau pada ground. Lalu, lanjut kita akan membedah jalur yang ada di microphone. Biasanya, microphone yang kita beli di toko, jalurnya itu terhubung, terkoneksi antara jalur 3 dan 1. Jadi, sebelum kita bercerita tentang phantom power, halangkah lebih baiknya jika teman-teman baru membeli microphone yang dari toko, lebih baik jalurnya dipisahkan. Yang akan kita gunakan nanti adalah jalur 2 dan 3 saja, plus dan min. Grounding-nya jangan dicampur dengan angka 3. Jadi, pin 3 biasanya dari toko itu nyambung ya, bos. Antara pin 3 dengan pin 1, itu akan nyambung. Itu salah besar ya. Oke, kita lepas dulu baut yang ada di microphone ini. dan ciri khas microphone seperti ini untuk melepas konektor XLR yang ada di belakang ini, yaitu dengan jalan memutar bautnya itu searah dengan jarum jam. Nah, kemudian setelah terbuka, ya oke teman-teman bisa lihat ya, ini yang saya pakai, saya kosongin ini, angka satunya saya kosongin. Nah, kemudian ini yang angka 3 mendapat min, dan ini mendapat plus. Ini angka 2, dan ini angka 3. Yang dipakai hanya angka 2 dan angka 3 saja. Ya, biasanya mic yang dari toko itu, pengkabelannya itu terhubung antara pin 3 dengan pin 1. Makanya lebih baik kita buka terlebih dahulu, kita kontrol, untuk merubah, jalur pengkabelan yang ada di microphone itu sendiri. Kalau sudah terpasang seperti ini, maka kita akan bebas microphone-nya, walaupun posisi phantom power itu pada posisi on. Setelah itu kita masukkan kembali, dan jangan lupa, untuk mengencangkan bautnya, kita putar berlawanan dengan jarum jam, atau ke kiri. Kita putar sampai bautnya benar-benar kencang. Ke kiri ya, jangan lupa untuk mengencangkan itu ke kiri, bukan ke kanan. Ya, kalau sudah kuat seperti ini, berarti sudah betul pemasangannya. Ya, jadi angka 1 itu terhubung dengan bodi, bodi microphone. Jadi tidak terhubung ke spool microphone, angka 1-nya ya, diingat-ingat, angka 1 itu terhubung ke, hanya terhubung ke body only. Oke, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, di channelnya Alicia Production, channel hiburan, dan ilmu. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax